Amin, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang beri buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, silahkan dulu kembali suruh yang kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim penguji penyembahan Yulah Bethlehem. Paul, temenin saya ya. Oke, Bapak-Ibu Sarah siap untuk mendengarkan keberan firman Tuhan sore hari ini? Tadi Dio sudah bilang bahwa bulan ini kita sedang belajar satu tema tentang leadership. Secara spesifik kita akan berbicara tentang stewardship atau penata layanan. Oke, jadi firman Tuhan hari ini akan saya kasih judul being a good steward atau menjadi penata layan yang baik. Mau belajar, Bapak-Ibu Sarah? Nanti di ujungnya kita bisa tahu apa sih hubungannya menjadi penata layan dengan kepemimpinan. Itu sangat berkaitan, Bapak-Ibu Sarah. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana kita menjadi seorang penata layan yang baik. Being a good steward. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan kasih dulu pengertian dari stewardship itu apa. Stewardship itu dalam bahasa Indonesia tadi saya katakan penata layanan. Artinya adalah mengelola kepunyaan orang lain. Sekali lagi, stewardship atau penata layanan itu artinya adalah mengelola milik kepunyaan orang lain. Sama-sama katakan dengan saya milik kepunyaan orang lain. Mengelola. Jadi stewardship itu adalah bagaimana kita mengelola milik kepunyaan orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan baca ayat firman Tuhan di kejadian 2, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Oke, kita akan baca dulu ya firman Tuhan kejadian 2, ayat 15 sampai ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tamannya buatan siapa? Taman Eden buatan siapa? Buatan Tuhan. Oke, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tahan dulu ayatnya. Di ayat 15 ada dua kata yang saya kasih warna merah. Mengusahakan dan memelihara. Memelihara taman itu. Tamannya kepunyaan siapa? Saya lagi. Kepunyaan Allah. Jadi manusia dikasih mandat, dikasih tugas untuk mengusahakan dan memelihara. Itu arti kata mengelola. Jadi kata mengelola itu masuk dua kata kerja ini. Mengusahakan dan memelihara. Simpan baik-baik dua kata ini. Nanti kita di akhir akan coba untuk mengaplikasikan dua kata ini di dalam kehidupan kita. Oke? Tahan dua kata itu ya. Nah, kemudian itu adalah perintah Tuhan dicatat di kejadian pasal yang kedua. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, Alkitab mencatat di kejadian pasal yang ketiga. Ya, jadi nanti Bapak-Ibu Saudara kalau habis baca pasal kedua, nanti pasal ketiga tuh ditulis perikopnya. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, jadi mengusahakan dan memelihara, mengelola itu bukan akibat dari dosa. Kadang-kadang orang berpikir, saya harus kerja keras, saya harus berusaha. Ini kutuk nih gara-gara dosa. Enggak Bapak-Ibu Saudara. Tuhan dari awal sudah menetapkan kita untuk kita punya tugas bisa mengusahakan dan memelihara sebelum ada dosa. Artinya, kalaupun manusia tidak jatuh di dalam dosa, manusia tetap punya tugas untuk harus mengusahakan dan memelihara. Katakan amin. Jadi kita semua punya tugas untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak-Ibu Saudara? Oke, sampai di sini? Oke ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi penata layan yang baik dari setiap hal yang diberikan atau dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada dua prinsip, Bapak-Ibu Saudara. Kita belajar prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah, God is the owner. Tuhan adalah pemilik. Kita baca ayatnya di Masmur 24, ayat yang pertama. Masmur Daud, Tuhan lah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semuanya yang ada di dunia ini, kepunyaan siapa? Prinsip ini harus kita pegang benar-benar, Bapak-Ibu Saudara. God is the owner. Tuhan itu pemilik segalanya. Amin? Bukan kita yang memiliki segalanya, tapi Tuhan yang memiliki segalanya. Ayat berikut yang kita baca. 1 Korintus 10, ayat yang ke-26. Karena bumi serta segala isinya adalah, katakan sama-sama, milik Tuhan. Tangkep ini. Kalau kita mau jadi penata layan yang baik, prinsip ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Kita bukan pemilik, tapi Tuhan adalah pemilik. Amin, Bapak-Ibu Saudara? Nah, saya mau bagikan satu hal dulu, Bapak-Ibu Saudara. Di ayat yang 17 tadi bilang, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden. Betul ya? Perintahnya Tuhan kan, kamu boleh makan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden dengan bebas. Tapi ada satu pohon, katanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Tuhan itu bukannya iseng loh Saudara. Ini taman semua nih ya, pohon silahkan buahnya boleh dimakan dengan bebas. Eh terus Tuhan iseng, ah saya iseng, ah bikin satu pohon, jangan dimakan ya ini. Tapi sebenarnya, ketika Tuhan menempatkan satu pohon dan dia bilang pohon itu jangan dimakan buahnya, Tuhan sedang mengingatkan kepada manusia, hey, aku pemiliknya. Aku yang punya Taman Eden ini. jadi kamu harus ikutin apa yang menjadi aturanku. Tapi kemudian kita tahu ya, manusia melanggar dan dia memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga dia harus keluar dari Taman Eden. Saudara, Bapak-Ibu sudah yang kasih Tuhan, hati-hati ketika kita menginginkan milik orang lain, yang itu bukan hak kita. Mungkin kita berkata, ah saya gak pernah kok mau punya yang orang lain punya gitu ya. Tapi kadang-kadang media sosial itu bikin kita terkecoh. Kita mulai scroll, wah teman saya punya mobil baru nih. Wah teman saya lagi jalan-jalan nih ke Paris. Wah tetangga saya baru beli kulkas baru nih. Wah dia makan di restoran ini nih. Mulai timbul dalam hatinya. Pengen dong kayak dia. Jadi fokusnya dengan apa yang orang lain punya. Lupa sama apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tuhan ajarkan kita untuk kita jadi orang yang generous. Bener Bapak-Ibu saudara? Itu gak bisa dipungkiri kalau kita jadi orang yang generous, Tuhan tuh pasti berkati kehidupan kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita udah pernah belajar hal tersebut. Tapi iblis itu pinter. Eh saya gak boleh bilang iblis itu pinter. Keenakan dia. Iblis itu licik, baik saudara. Dia akan biarkan kita jadi orang yang generous. Tapi dia akan bikin kita supaya kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hati-hati. Hati-hati. Ketika kita melihat apa yang orang lain punya. Terus kita mau, ah saya mau ganti mobil baru ah. Padahal mobilnya masih oke. Padahal cicilannya udah beres mobil. Tapi kemudian iblis bisa masuk dan memberikan tipu dayanya sebagai kita. Kamu sanggup, ayo ganti mobil. Ayo ganti mobil. Ganti sesuatu yang baru. Kamu sanggup, pakai cicilan aja. Pakai cicilan. Kamu sanggup kok makan di restoran itu. Pakai pay letter. Saya enggak bilang kalau cicilan itu salah atau pakai pay letter itu salah enggak. Tapi yang saya mau ingatkan kepada kita semua, hati-hati. Karena terkadang kita menganggap semuanya gampang. Bisa dicicil, bisa pay letter gitu ya. Makan sekarang bayar nanti di akhir bulan. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau kita tuh terbatas untuk mengelola sesuatu. Ujung-ujungnya nanti di akhir bulan, ya Tuhan belum bayar cicilan ini. Belum bayar pay letter ini yang dari sana, dari sini, dari sini. Akhirnya kacau balau kehidupan kita. Hati-hati ini, tipu muslihatnya si iblis. Bikin kita mengacaukan supaya kita enggak bisa jadi pengelola yang baik. Karena apa? Kita lihat punya orang terus. Kalau orang Sunda bilang, babi-saudara, berkat mamual pahili, ya, gak bakalan ketuker. Jadi mari percaya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua milik Tuhan. Kalau itu semua milik Tuhan, kita harus ikut aturannya Tuhan. Jangan ikut aturannya dunia. Amin, babi-saudara. Amin, amin. Oke, itu prinsip yang pertama ya. Spirit ownership ini bisa jadi salah. Ada spirit ownership yang salah, babi-saudara. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oh, tadi ada ayatnya, keluaran 20 ayat 17 ya. Yang jangan mengingini. Keluaran 20 ayat 17 bilang gini, Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini 10 perintah Allah. Dan perintah yang ke-10 ini, yang terakhir. Jangan mengingini milik sesamamu. Ada spirit ownership yang salah, yang Yesus umpamakan di dalam kisah Alkitab. Yang pertama itu tentang orang kaya yang bodoh. Nanti babi-saudara bisa lihat ya. Ayatnya di Lukas 12, ayat 13 sampai 21. Saya akan baca dari ayat yang, sebentar, langsung aja ya. Yang kata kemudian, ini Yesus kasih perumpamaan kepada orang-orang yang lagi rebut harta warisan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimu untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Ini spirit ownership yang salah. Semuanya, tadi saya bilang apa? Aku, aku, ada padaku, mau gedein lumbung, semuanya aku, aku, aku. Dia lupa sebenarnya. Pemilik semuanya itu siapa tadi kita nama? Tuhan. Makanya begitu Tuhan bilang, jiwamu sekarang diambil. Dia yang memiliki semuanya. Terus buat apa semua yang dikumpulkan? Makanya Yesus bilang, ini orang kaya yang bodoh. Karena dia tidak menyadari, pemilik semuanya itu adalah Tuhan. Amin, minasa. Binasa tanpa apa yang ada di dalam kehidupannya, jadi gak berguna. Yang kedua, spirit ownership yang salah. Kita belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Lukas pasalnya kelima belas, ayat sebelas sampai tujuh belas. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarap. Kemudian, dia pergi dan bekerja pada seorang majikan yang negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini spirit ownership yang salah, Bersudara. Ketika kita mulai bilang sama Tuhan, ini hakku, ini punyaku. Pasarnya sering bilang, the biggest problem in the world when I, me, and myself is on the top. Bahaya ketika kita tidak menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Kejadiannya kayak begini, ya puji Tuhan ya, kalau untuk yang perumpamaan anak yang hilang, dia kembali sama Bapaknya, dan Bapaknya juga mengampuni dia, dan dia kembali menjadi anak Bapaknya. Itu puji Tuhan. Tapi ini yang saya mau ingatkan kepada Bersudara, hati-hati dengan spirit ownership yang salah. Karena manusia itu punya keterbatasan, dan manusia itu punya kecenderungan untuk bisa jadi tamak, Bersudara. Untuk bisa menjadikan sesuatu itu menjadi semena-mena. Jadi Tuhan perlu ingatkan kita, hey, segala yang ada padamu itu adalah milik Allah. Ini prinsip yang pertama, untuk kita belajar menjadi seorang penata layan yang baik. Amin, Bersudara? Oke. Spirit, eh sorry. Poin yang kedua, bagaimana kita menjadi penata layan yang baik? Kita harus menyadari bahwa yang kedua poinnya adalah, I am the steward. Kita, saya adalah pengelola. Katakan, saya adalah pengelola. Oke. 1 Korintus 4, ayat 1-2. Demikian firma Tuhan, demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Versi New King James Version-nya, 1 Korintus, pasal yang keempat yang 1-2. Bilang seperti ini, This is how one should regard us as servants of Christ, and, ada kata apa disitu? Steward of the mysteries of God. Yang kedua, Moreover, it is required of steward that they be found faithful. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia gak terlalu kelihatan ada kata penata layanan-nya ya Pak Yusra ya. Gak ada kata steward-nya, tapi fashion New King James Version-nya ada kata steward disitu. Dua bulan yang lalu ya, saya bicara tentang bagaimana kita menjadi hamba Kristus. Oh sorry, mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Nah, disini lebih ditekankan lagi, kalau kita dipercayakan untuk menjadi hamba Kristus, sekali lagi, kita punya tugas untuk menjadi steward. Kita punya tugas untuk mengelola, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau ketika kita jadi hambanya, kita melakukan pengelolaan, dan kita diketemukan sebagai hamba-hamba yang setia, dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin Pak Yusra? Nah, steward ini punya empat unsur Pak Yusra. Penata layanan ini punya empat unsur. Segala sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu ya. Dia mempercayakan kepada kita, unsur yang pertama kita menerima dari Tuhan. Kita menerima sesuatu, kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Unsur yang pertama receiving. Kemudian setelah kita menerima, unsur yang berikutnya dalam penata layanan adalah kita mendevelop, atau kita mengembangkannya, dan kita memanagenya, kita mengelolanya. Kemudian setelah itu, unsur yang berikutnya kita membagikannya. Nah, karena sekali lagi, setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, setiap kepercayaan Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita, Tuhan gak mau itu cuma sampai di diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita pakai itu untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Amin Pak Yusra? Kemudian unsur yang berikutnya, setelah kita membagikannya untuk orang lain, Tuhan mau kita mengembalikannya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan, orang-orang akan melihat dan memuliakan Tuhan sang pemberi itu. Jadi stewardship itu ada empat unsur. Sekali lagi ya, kita menerima, kemudian kita mendevelopnya, kita mengembangkan dan mengelolanya, kita membagikannya, dan kemudian kita mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin? Ini namanya seni menjadi penatelayan yang baik. Amin Pak Yusra? Oke, berikutnya. Being a good steward, ini ya yang tadi judulnya. Kita sudah memahami sekarang yang pertama saya ulang. Prinsip yang pertama tadi apa? God is the owner. Tuhan adalah pemilik. Yang kedua prinsipnya, kita adalah pengelola. I am the steward. Sekarang menjadi pengelola yang baik. Ada lima K, Baya Saudara. Bagaimana kita mau jadi pengelola yang baik dalam lima K ini? Nah ini akan, saya pikir ini akan terus kita belajar untuk kita bisa mengelola dan mengusahakan lima K ini dalam kehidupan kita. Ini nanti di live group, saya pikir ini akan terus disampaikan supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi pengelola, menjadi penatelayan yang baik dalam hal lima K ini. Amin, Baya Saudara? Tadi saya bilang kata mengelola, di kejadian pasal yang kedua ada dua kata. Apa saja, Baya Saudara? Mengusahakan dan memelihara. Oke, kita masuk K yang pertama. K yang pertama itu yang perlu kita usahakan dan kita pelihara adalah kerohanian kita. Katakan kerohanian. Kerohanian. Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Itu penting, Baya Saudara. Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara waktu-waktu pribadi kita dengan Allah? Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara disiplin rohani kita? Bagaimana kita memelihara dan mengusahakan hal-hal untuk makanan rohani kita? Mari, Baya Saudara. Saya mengajak Baya Saudara untuk bisa mengelola kerohanian Baya Saudara. Kaya ini sangat penting. Mulai disiplin lagi untuk bisa ibadah on-site. Meskipun mungkin kalau sore hujan gitu ya. Tapi saya mau disiplin rohani saya untuk saya datang ke dalam rumah Tuhan. Saya mau disiplin kalau ada doa puasa di gereja, saya mau ikut. Disiplin kerohanian kita. jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin, Baya Saudara. Kayak yang kedua. Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara keluarga kita? Ini penting, Baya Saudara. Tuhan mau segala sesuatu itu mulai dari keluarga. Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara pernikahan kita? Hubungan suami-istri. Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara hubungan orang tua dengan anak? Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara hubungan antara saudara, hubungan antara mertua dan menantu? Mari kita usahakan sama-sama. Karena kita mau jadi penatalayan yang baik. Keluarga itu adalah kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pernikahan itu adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita mengusahakan dan memelihara hal tersebut. Yang lalu saya tempat terlintas dalam pikiran saya, ada yang suka ngomong gini, kok kehidupan gini-gini aja ya? Pernikahan saya gini-gini aja, keluarga saya kehidupannya gini-gini aja. Kalau Bapak Saudara ngerasa gini-gini aja, gitu-gitu aja, gak ada sesuatu yang berkembang, coba cek, apakah kita sudah mengusahakan dan memelihara yang menjadi hubungan keluarga kita, Tuhan mau kita menjadi pengelola dari apa yang Tuhan percayakan, termasuk di keluarga kita. Amin. Lebih jauh dari itu, bagaimana relationship kita satu dengan yang lain? Dengan kerja, dengan rekan sepelayanan, dengan teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah, bagaimana kita memelihara dan mengusahakan sebuah hubungan. Karena hubungan itu menentukan akan dibawa kemana masa depan kita. Oke, yang ketiga, yang ketiga, bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apa yang Tuhan percayakan, harta kekayaan, keuangan, itu dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Bulan lalu kita belajar tentang perpuluhan ya, Bapak Buzar ya. Buat saya secara pribadi, perpuluhan itu mengingatkan saya bahwa saya bukan pemilik, bahwa saya bukan yang punya semua uang yang Tuhan percayakan dalam hidupan saya. Perpuluhan itu mengingatkan kepada kita, oh iya ya, uang yang saya punya, harta yang saya punya ini milik Tuhan. jadi saya harus mengembalikannya juga karena itu punya Tuhan. Itu Bapak Buzar. Mungkin masih ada yang pro dan kontra tentang perpuluhan, tapi ini mengingatkan saya secara pribadi. Ketika saya mengembalikan perpuluhan, membayar perpuluhan kepada Tuhan, saya sedang bilang, Tuhan, engkau yang punya segalanya. Dan percayalah Bapak Buzar, kalau kita dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, Tuhan gak akan pernah membiarkan kita. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang milik, dia pemilik semuanya, kita dipercayakan sebagai pengelola, dia gak akan biarkan kita, dia gak akan meninggalkan kita Bapak Buzar. Yang penting Tuhan mau menemukan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa mengelola dengan setia. Itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Buzar. Kak yang keempat, kesehatan. Ini bicara tentang kesehatan just money kita. Kita kan selalu bilang, eh jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu bukan kayak cuma ngejagain, gak ngapa-ngapain Bapak Buzara. Pastor Jeffrey Rahmat di dalam bukunya tulis seperti ini, hal memelihara yang paling baik adalah dengan mengerjakannya. Jadi gak cuma dijagain, tapi dikerjakan. Kalau kita mau menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, kita tahu dong gaya hidup kita itu mesti gaya hidup yang sehat. Jangan sering begadang, ya gak? Betul? Olahraga secara teratur, makan-makanan yang bergizi, gitu kan? Itu kita menjaga kesehatan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengelola kesehatan tubuh jasmani kita? Bagaimana kita mengusahakan dan memelihara kesehatan tubuh jasmani kita? Masuk lebih dalam mengenai tubuh jasmani, Tuhan sekali lagi mempercayakan kepada kita kemampuan-kemampuan, karunia, skill. Apakah kita sudah mengusahakan dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan? Itu penting loh, saudara. Karena salah satu tadi unsurnya, unsur untuk menjadi penata layan, kita apa? Membagikan. Setelah kita mendevelop, kita membagikan. Dan kita mengembalikan untuk kemuliaan sama Tuhan. Saya mengajak bayu-saudara yang punya skill, yang punya kemampuan, punya karunia, ayo bergabung, melayani bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Amin bayu-saudara? Oke, yang kelima, Kak yang kelima, kerjaan. Nah, pekerjaan itu adalah kepercayaan juga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin? Setiap profesi yang Bapak Ibu Saudara jalani saat ini, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan kita mau menjadi penata layan yang baik lewat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pelayanan kita, apapun usaha kita yang kita lakukan. Sudahkah kita menjadi pengelola yang baik? Sudahkah kita mengusahakan dan memeliharanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Lima, Kak ini ya ini terus akan menjadi indikasi buat kita untuk kita mengingat kita mau menjadi penata layan yang baik dalam hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Kita nyanyi dulu deh ya. Mau nyanyi enggak? Kita nyanyi dulu sebentar. Paul, soalnya sudah main keyboardnya enak banget dari tadi, cuma dia kayaknya nungguin saya. Cik, kapan nyanyinya? Cik, kapan nyanyinya? Gitu ya. Sekarang Paul, kita nyanyi. Kita nyanyi sama-sama, Mbak. Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Amin, ini kuncinya Yang ada padaku Siapa? Yes Ku persembahkan seluruh hidupku Nyatakan sama-sama Hanya kau Tuhan Hanya kau Amin Hanya kau Tempatku Berjalan Sebab tangan Kastimu Tersedia bagiku Selamanya kau Kucinta Semua yang ada padaku Milikmu Tuhan Dan semua sumber jawaban Kalau kita lagi bingung Ada di dalam Tuhan Wih saudara Satu ketika Saya sempat ngerasa Jenuh Wih saudara Capek Karena Mungkin karena banyak juga Pelayanan, pekerjaan Terus saya juga di rumah Harus masih ngurusin rumah tangga Tanpa bantuan asisten rumah tangga Meskipun saya punya asisten yang lain ya Laundry Sama Aplikasi untuk pesan makanan Itu asisten Bener ya Saya pernah Dalam satu titik Tuhan kok capek banget ya Curhatlah saya sama Tuhan Boleh dong Curhat sama Tuhan Wajar ya Selain curhat sama suami Saya curhat juga sama Tuhan Terus saya bilang gini Sama Tuhan Tuhan ini kapan selesainya ya Tiap hari gitu ya Ngurusin ini A sampai Z Nanti kerja Ngurusin ini A sampai Z Pelayanan Ngurusin ini A sampai Z Kadang-kadang kelabakan Luizora kewalahan Saya ngatakan ya Luizora ada yang pernah ngerasa seperti itu Kayaknya sih sering ya Bener Bu Bener Bu Sering ya Terus saya mulai ngomong sama Tuhan Tuhan ini kapan selesainya ya Ngurusin anak-anak Dari bayi Sekarang sudah ada yang paling gede Sudah SMP Sudah remaja Itu kan terus masih mamanya Yang ngurusin Luizora Saya sempat curhat sama Tuhan Dalam waktu pribadi saya dengan alam Tuhan kapan selesainya ya Tapi kemudian perkataan ini muncul Dan saya tuliskan kuatnya Tuhan itu pemberi buat kita Dan kita pengelola Selama Pemberian Allah Masih dipercayakan kepada kita Maka kita akan terus Menjadi pengelolanya Jangan takut Kata Tuhan Kamu capek Istirahat dulu Aku akan berikan kekuatan yang baru Tapi selama Tuhan Masih berikan terus Buat kita dan pemberian Tuhan itu Gak pernah habis Selama kita masih ada di dalam dunia ini Pemberian Tuhan itu Gak pernah habis Luizora Lu Luizora gak percaya Coba sekarang tarik nafas Itu kan nafas siapa yang kasih Bener gak Keluarga kita Anak-anak kita Masih bisa sekolah Kita masih bisa kerja Kita masih bisa makan nasi Setiap hari Itu siapa yang kasih Luizora Semuanya Tuhan Jadi selama Tuhan Masih memberikan Kepercayaannya kepada kita Maka kita akan terus Menjadi pengelolanya Dan Tuhan bilang Jangan takut Aku akan menyertai engkau Aku Immanuel Aku yang akan Menolong engkau Dan Tuhan Akan selalu bersama-sama Dengan kita Ketika kita mungkin Mengalami kesulitan Tuhan Gimana cara mengelola ini ya Gimana cara memanage ini ya Tuhan akan memberikan Hikmat buat kita Bahkan Tuhan akan Memberikan pertolongan Lewat orang-orang yang Di sekeliling kita Karena orang-orang Di sekitar kita juga Itu adalah bukti Dari penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita Jadi Jangan sombong Kalau kita butuh Pertolongan Saya secara pribadi Mengakui di hadapan saudara Saya mungkin Masih struggle Untuk bisa Ngatur keuangan saya Tapi saya belajar Ajarin saya dong Gimana cara Ngatur keuangan dengan baik Belajar dari orang Yang memang sudah expert Gak apa-apa Bia saudara Kita merendahkan hati Kita merendahkan dikit Untuk kita belajar Bisa memanage sesuatu Dengan baik Karena kalau kita Gak bisa memanage Sesuatu dengan baik Kita akan kehilangan We will lose What we cannot manage Kita akan kehilangan Apa yang tidak bisa Kita kelola Kalau kita tidak bisa Mengelola pernikahan kita Dengan yang baik Dengan baik Gak heran Kalau pernikahan kita Akan Hilang Akan menuju Kepada kehancuran Karena kita Lupa untuk Mengusahakan Dan memeliharanya Kita akan kehilangan Pekerjaan kita Kalau kita gak bisa Mengelola pekerjaan kita Dengan baik Bia saudara Dimanapun Tuhan menempatkan Bia saudara Bekerja dalam marketplace Please Belajar Jadi pengelola yang baik Datang kerja Tepat waktu Ada target Sesuai sama target Waktu Kerjakan semua itu Karena kita mau jadi Pengelola yang baik Gak heran Kalau tiba-tiba Ada orang yang Dipecat dari pekerjaannya Karena kenapa Dia gak bisa Menit apa yang Tuhan percayakan Kalau kita bisa Menit apa yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Kita akan menjadi Orang yang terakhir Ketika perusahaan itu Bangkrut Pikirannya tuh Oh dia mau orang terakhir deh Yang bakalan dipecat Karena apa Dari Bagaimana kita Mengelola Pekerjaan kita Orang-orang bisa Lihat Kantor kita Diberkati Tuhan Gak ya Karena ada kita Perusahaan Yang tempat Dimana saya kerja Diberkati Tuhan Gak Karena saya kerja Di situ Itu Bapak-Ibu Saudara Mari saat ini Kita mau belajar Untuk jadi Penata layan Yang baik Amin Bapak-Ibu Saudara Amin Puji nama Tuhan Nah ini yang tadi Saya bilang Saya tulis satu Quotes lagi Kualitas kepemimpinan kita Itu terlihat Dari bagaimana Kita mengelola Apa yang Tuhan Percayakan Di dalam hidup ini Makanya ini Nyambung sama Tema besar Dalam dua bulan ini Tentang leadership Kalau kita Mau memimpin Seseorang Kita harus bisa Julu Memimpin kehidupan kita Karena orang Akan respek Dan percaya Sama kita Sudah ada buktinya Oh iya Dia bisa memimpin Dari hal yang ini Ketika dia Ngajarin saya Saya percaya Karena sudah ada buktinya Jadi ketika kita Mau memimpin orang Kepada Tuhan Orang itu Akan lihat hidup kita Bagaimana kita Mengelola Kepercayaan yang Tuhan Berikan dalam hidup kita That is leadership Karena kualitas Kepemimpinan kita Akan dilihat Dari bagaimana Kita mengelola Apa yang Tuhan Percayakan Amin Bapak-Ibu Saudara Saudara mau jadi Pemimpin-pemimpin Yang luar biasa Di dalam Tuhan Jadilah Seorang penata layan Yang baik Dalam segala hal Yang Tuhan Percayakan dalam kehidupan kita Tadi ya saya bilang ya Secara manusia Kita punya keterbatasan Aduh Tuhan Kayaknya kewalahan Kelabakan nih Terlalu banyak Misalnya yang harus Dimanage gitu ya Tapi Kayak lagi Tuhan Tuhan gak pernah meninggalkan kita Dan ini ayat yang terakhir Yang kita mau baca Sama-sama di Yaakobus Satu ayat yang kelima Tetapi Apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia Memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu Akan diberikan kepadanya Jadi kalau kita merasa Ya benar Secara manusia punya keterbatasan Tuhan kayaknya susah ya Jadi pengelola yang baik Tapi sekali lagi Ketika kita minta hikmat Kepada Tuhan Firman Tuhan tadi bilang apa? Dia akan memberikannya kepada kita Dia akan memampukannya Untuk kita bisa Mengelola apa yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Amin Amin Mau jadi penata layan yang baik? Mau jadi good steward? Yang mau boleh lama ikan tangannya? Puji nama Tuhan Terus bilang sama kanan kirinya Yuk jadi penata layan yang baik Puji nama Tuhan Saya mengundang teman-teman pemusik Pemuji untuk bersama-sama Masuk sini Puji nama Tuhan Be a good steward Kita ulang lagi ya Kita mau jadi penata layan yang baik Prinsip yang pertama tadi apa? Tuhan adalah pemilik Yang kedua Kita adalah pengelola Ketika kita mengerti dua prinsip ini Maka Tuhan akan menolong kita Memampukan kita untuk menjadi penata layan yang baik Amin masyarakat Mari tundukkan kepala kita bersama-sama Ini saatnya kita bikin komitmen Sama Tuhan Pertanyaannya Maukah kita menjadi penata layan yang baik? Saudara mulai renungkan Apa saja yang Tuhan percayakan Di dalam kehidupan kita masing-masing Keluarga kita Kerohanian kita Keuangan kita Kesehatan tubuh jasmani kita Kerjaan kita Mengucap syukur semua Yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Saatnya bagian kita Untuk kita menjadi pengelola yang baik Kita mau Mengusahakan Dan memelihara Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita Kita mau membagikannya itu Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Dan kita mau Mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan Sehingga melalui kehidupan kita Orang-orang Akan melihat Ada Yesus Yang hidup di dalam kita Dan itu akan menarik Banyak jiwa Datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Engkau menyertai kami Tuhan Di dalam seluruh kehidupan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Saat kami masih berusaha untuk menjadi pengelola yang baik Engkau beserta dengan kami Immanuel Engkau beserta dengan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Mari naikkan pujian ini sama-sama Immanuel 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 Engkau besertaku Engkau yang beserta dengan kami Tuhan Immanuel Immanuel Kami perlu Engkau Immanuel Allah yang menyertai kami Immanuel 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 Engkau besertaku Kau tidak pernah meninggalkan kami Allah Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Kami perlu Engkau Immanuel Amin Immanuel Immanuel Mari sama-sama bangkit berdiri Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih.